Bismillah Oke, kamera action Saya mulai dulu teman-teman Saya akan membawa Projek Sainter saya Perbandingan transportasi Perjalanan mudik Dari Balikpapan ke Surabaya Hipotesis Hipotesis Dugaan sementara Dari penelitian Penelitian Perbandingan perjalanan Dari Balikpapan menuju Surabaya adalah Akan memiliki pengalaman Yang sama dan dari Segi ekonomi Akan sama juga Meski Waktu tempu akan lama Untuk kendaraan Transportasi laut Untuk kini Kendaraannya Di Balikpapan dan Surabaya Juga akan sama Karena sudah Sama-sama Majeran di kota Besar Ternyata Hasil Ternyata Hasilnya Berbeda Karena beberapa Penyebab Pertanyaannya Pertanyaannya Apa kelebihan dan Keturangan Transportasi Dari Balikpapan Ke Surabaya Jika kita Menggunakan Jalur Transportasi Laut Pertanyaan Kedua Apa kelebihan dan Keturangan Transportasi Dari Balikpapan Ke Surabaya Jika kita Menggunakan Jalur Transportasi Udara Kelebihan Transportasi Udara Lebih cepat Lebih Hemat Dua Lebih Hemat Waktu Tiga Lebih Praktis Dan Tidak Rebut Empat Pilihan Setiap Jaminya Selalu Ada Lima Fasilitas Di Bandara Lebih Bagus Ini Kekurangan Transportasi Udara Teman-teman Satu Lebih Mahal Dua Mengenap Menegangkan Tiga Perjalanan Membosankan Lanjut Kita bahas Kelebihan Transportasi Laut Lebih Murah Banyak Pilihan Kelas Tiga Dapat Pengalaman Berbeda Empat Perjalanan Tidak Membosankan Lima Bisa Menikmati Perjalanan Tapi Juga Ada Kekurangan Transportasi Laut Loh Teman-teman Satu Fasilitas Perabuhan Biasa Dua Perjalanan Lebih Lama Tiga Bisa Bikin Mabuk Dan Pusing Oh iya Teman-teman Saya Lupa Ini Ada Beberapa Ada Perjalanan Dalam Islam Satu Disulakan Tidak Perjalanan Sendiri Dua Cari Teman Sabar Yang Baik Tiga Lebih Baik Tidak Menjamak Salat Empat Dianjurkan Meng Gasar Salat Meng Kasar Salat Meng Kasar Salat Lima Lebih Baik Tidak Salat Di Atas Kendaraan Enam Membaca Doa Ketika Keluar Rumah Tujuh Membaca Doa Ketika Naik Kendaraan Dapan Pamit Kepada Kerabot Dan Tetangga Sembilan Perbanyak Membaca Doa Selamat Di Perjalanan Sepuluh Jika Urusan Sudah Selesai Segeralah Pulang Sebelas Melaksanakan Salat Sunnah Dua Rakaat Setelah Berpergian Doa Mengadakan Acara Makanan Setelah Berpergian Oh iya Teman-teman Jangan lupa Berbanyak Berzikir Selama Perjalanan Tasdi Subhanallah Tahnih Alhamdulillah Tahir La ilaha Illallah Takbir Allahuakbar Oh iya teman-teman Saya menambahkan beberapa jenis Transportasi Di Balikpapan Dan Surabaya Bus umum Ada di Balikpapan Dan Surabaya Angkot Ada di Balikpapan Dan Surabaya Kereta api Ada di Ada di Hanya ada di Surabaya Kapan feri Ada di Ada di Balikpapan Dan Surabaya Becak Ada di Becak Ada di Surabaya Balikpapan ada 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 Pesawat Ada di Balikpapan Dan Surabaya Derman Ada di Surabaya Hanya ada di Surabaya Mobil Mobil Ada di Balikpapan Dan Surabaya Ojek Hanya ada Di Balikpapan Dan Surabaya Oh iya teman-teman Ini ada doa Kendaraan Ayo kita hafalin Subhanallah Bisah Horlangah Hadha Wama Kunnalahu Mukherrinin Nah Wa Inna Ilar Rabbina Lamu Kolibun Oh iya teman-teman Ini Al-Quran Tentang Kendaraan Surat Surat Yasin Ayat 41-42 Surat Az-Zuhruf Ayat 12-13 Surat Al-Nahal Ayat 7-8 Surat Al-Haj Ayat 65 Surat Al-Fil Ayat 3-5 Ini beberapa Ayat Ayat Al-Quran Tentang Kendaraan Surat Hud Ayat 31 Dengan Menyebut Nama Allah Di waktu Berlayar Dan Berlabuh Sesungguhnya Tuhanku Benar-benar Maha Pengampun Lagi Maha Penyayang Lanjut Surah Surah Al-Baqora Ayat 164 Dan Kapal yang Berlayar Di laut Dengan Muatan Yang Bermanfaat Bagi Manusia Terus Yang terakhir Surah Yasin Surah Yasin Ayat 41 Sampai 42 Dan Suatu Tanda Kebesaran Allah Bagi Mereka Adalah Kami Angkut Keturunan Mereka Dalam Perahu Yang Penuh Muatan Dan Kami Kiptakan Bagi Mereka Angkutan Lain Seperti Apa Yang Mereka Kendarai Baiklah Teman-teman Kesimpulan Saing Fahir Saya Melakukan Perjalanan Dari Balikpapan Ke Surabaya Dengan Menggunakan Transportasi Udara Atau Laut Sama-sama Menyenangkan Semua Memiliki Pengalaman Masing-masing Jika Jika Terburu-buru Terburu-buru Naik Pesawat Sangat Disarankan Karena Menghemat Waktu Dan Setiap Saat Ada Jadwalnya Jika Inyum Bersantai Dan Membawa Barang Yang Sangat Banyak Naik Kapal Laut Lebih Tepat Karena Kita Juga Bisa Membawa Kendaratan Bersama Kita Demikian Demikian Projek Sampar Saya Dan Berjudul Perbandingan Transportasi Perjalanan Mudik Dari Balikpapan Ke Surabaya Assalamualaikum Teman-teman Terima Terima kasih Sama 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 Dadah Oh iya Teman-teman Jangan lupa Subscribe Youtube Saya Channel Zaki Yusuf Azar Dan Sama Sama Dadah Terima 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 Lupa H indicated Terima